Hai pas aku naik duduk lagu ditanggol yuk nak ngomong-ngomong ada kikikik kukiwa beliau Halo teman mistis malam ini papa tok diundang oleh beliau beliau ini punya cerita bagaimana kisah dari cerita beliau penasaran yang mau pipis boleh pipis dulu oke yang mau PLPL aja dulu tinggal ditekan aja nanti nanti play lagi hahaha penasaran kan saksikan ya cerita beliau ini halo halo selamat malam teman mistis malam ini papa tok datang ke sebuah rumah ah mungkin ada yang tahu rumah ini dimana wah malam ini papa tok di DM sama beliau ini papa tok saya ada cerita mistis mau tahu kan ceritanya gimana kita kenalan dulu halo bang abang apa um apa mas apa anu kakak apa adik adik juga papa oh ya adik siapa namanya kalau nama hari-hari si nama hari-hari Husein nama panjang panjangnya apa namanya Husein apa yanto radina tebatin nama panjangnya kan wah panjang ya hahaha keren udah ngopi mau ngopi papa tok siapin ngopi dulu biar santai biar kelihatan akrab oh ya buat temen mistis yang mau pipis pipis aja dulu yang mau bel 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 aja dulu papa tok tungguin sambil nuangin kopi kata orang kopi papa tok bohong beneran kok uh ada kok ini enggak bohongan kontennya juga enggak berbohongan ini cerita beneran Oh bisa nyata ini tak main-main ini selesai enggak mas tinju bahasa Jawanya tinju itu bahasa Indonesia diminum bukan mumbi juga ngumpi hai 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 aku pakai cabai tapi kan enggak Aduh Bang Radin katanya kan DM papatok nih wapapa tok ada cerita mistis nih ini ceritanya itu mulai tahun kapan itu kalau nggak salah itu tahun 2010 2010 mbak Arti 12 tahun yang lalu ya itu ceritanya gimana itu awal mulanya ini ceritanya memang nyata tapi banyak ngandung pesan juga bato nah pesannya bagi kita anak-anak cucu gitu yang galak mandi ke sungai yang galak main pingin sungai apalagi pas maghrib maghrib tengah lalu memang perlu hati-hati kekinian kita di sungai bukannya masalah bisa benang dengan nidaknya tapi kan memang alam kita nunggu ada alamnya tuh ada alam gue di alamnya tuh kan gitu kalau ketemu maungan Assalamualaikum cek itu juga di alam gue jadi segala sesuatu cek mas papatok kayak ada yang kurang eh kru tongkat tepat-patok nah boleh 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 kalau enggak ada ini enggak ada anunya ini nah enggak ada penangkalnya oh enggak mas moab di anugian diteruskan di ini memang kisah nyata akan nyata di alami jadi kami gunung itu sekitar uang tigo mancing malam-malam sekitar jam 12 semalam mancing masih bujang galo karena tim bujang kawan yang dui kok si hujah Oh aduh ini ya enggak ada mancing-mancing lais kan waktu itu dari gunung lewat Sano sampe lah kesininya si pingin sungai hati Mas gunung lewat emang gunungnya juga bisa melewatin bukan itu nama dosun Oh nama-nama dosun gunung lewat itu namanya ngadu di jujur Oh mungkin gunung lewat tidur dari pagar alam lahat sana yang namanya dinamai gunung lewat jadi sekitar jam 2 malam itu kita kan setelah hati sambil nyari rokok duduk nah ngomong kawani mancing pingin penyel sungai lewat dulu ada paru besar untuk ngambil pasiran maka dulu mesin-mesin masih pakai pakai Pak Anu pakai paru besar itu jadinya kau nila das mancing lais ini jadi kita berdua nih melok turun jadi aku tuh memang sebenarnya was-was Oh barulah letakkan pancing ini terdapat letakkan pancing dapat langsung dapat ikannya itu ingatlah kan berhubung juga bapak dulu hobi mancing juga hati-hati katanya kalau itu tempat sepi teman dapat itu pulau was-was hati ngapur nah mungkin dua sikap mungkin ada ulang atau buhayo atau lebih dari situ memang terjadinya jadi pas kita lempar pancing itu bertiga turun lah sambil nyokok kan enggak katik asuh hati itu ibaratnya yang enggak mau terkejut enggak katikan cuman pertama itu kawannya begitu lempar pancing ini memang dapat ikan sa ikan umel aja gitu udah tepeke lah kawan Wow betria-betria tepeke itu betria-betria jadi pas betria itu dikawannya lah ngangkat pancing ini dikirwani apa dia apa uang narkinya nengkuat kan lho dari pasti tarik opi memang ikan umelnya jadi ketawa-ketawa bahasanya lucu lah gitu di pinggir sungai dengan cara dulu jam dua setengah lebih kan sampai mokok untuk pancing lagi jadi aku melewati was aneh aja ku sudah lemah kan kawan-kawan yang kau kami lalas mancing ya lajul aja ku cuman Banyu bau amis aku ini kamu kan setengah jam sambil ngomong-ngomong ada yang cekakak kikik tertawa tertawa cekakak kikik langsung cekakak kikik langsung cekakak kikik jadi bahasanya lucu ya cekakak kikikik jadi pas dia ketawa itu dibawah apa namanya batang hari lah ujik itu kan campur bayi kita bahasa jenap bata ya jadi di batang hari itu tidak kita tunyi ngok sebenarnya tapi nyari suaranya kamu kikikikik Indonesia yang kita lihat yah ku ini di-caki ton itu DNS katanya apa yang galak cekak tikus di Sungai ini aku namanya teks curut ya Pak tikus coba kerajaan aka jadi Daya ini masih mau kok dan Gi ketawa nih oACHE akhirnya aku pakai yang noisy kampi lah kebawah mengapa Ngadih lempar banyak pancing lagi ni pas pancing mentending belum Ladi lipang kalau sudah puluh kebenaran memang pinta juga jadi lempar lagi lagi aku belum nyampe pancinga telah dapat ikan dia sudah ikan tidak kak kertanya aku lagi ikan kak mau cek kaki lagi cek kaki 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 pas aku naik duduklah aku di tangga aja aku kira apa dia apa itu cek monyet di batang hari tadi aku di youtube aku lempar tidak perlu berat ngajak kawan aku naik ladu tapi tadi kak tinggal ke pancing kau ketakutan dulu pasti bingung matanya merah tapi hantu banyak banyu itulah yang namanya banyu pas kami aku juga merinding loh jadi pas kami terjengok di video itu tadi langsung matanya merah kami langsung berlari dari samping jalan ini sampai ke rumah masih ngejatuh punyitulah yang itu benar kawan-kawan yang kalau antubanya itu naik ke tebingnya di kuntilana oh ngejar ngejar jadi aku dari jam 2 setengah jam 3 itu sampai pagi bawa balik di rumah kawan ketakutan lu ngejarnya itu sampai mana sampai rumah gitu sampai rumah kebetulan rumah yang di sebelahnya tempat kami yang yang besimpan itu tadi adung gunting oh ada orang mengandung pas naik ke tebing terdengar bunyi langsung nah pas di belakang itu terdengar sampai sepempat jam kami dengar untuk shopping asih baik jangan-jangan hantu banyunya sampai kuntilana itu kemenangan memang adonan kalau hantu banyu itu naik ke tebing jadi kuntilana oh nah itu nyaton yang Pak Toh kalau sumpah mah kami tidak naik dari perahu itu masih bertahan di perahu telinga papanci tidak tahu apa yang tadi kan oleh karena aku tadi ngajak kan naiklah kamu tuh apa dia ini aku kirau tadi paling gak monyet aku monyet malam-malam memang posis monyet raihnya ambutnya posis monyet tapi yang di bawah ini lah maka ini uponya nah tegak belum sama aku ya uponya ambutnya ini yang ngait ke ikan ke pancing tadi oh supaya kami ini terpancing turun ke sungai tadi oh dia itu merayu biar kalian itu mancingnya tambah ke sungai-sungai gitu semenjak dari kejadian itu Pak Toh dari 2010 itu sampai 2002 ini aku udah pernah lagi mandi ke sungai oh lanjut trauma trauma tapi kalau mancing masih masih paling gak siap paling ketemu lo kan malam dan yang lagi trauma wah keren ya iya jadi memang ada yang pesan waktu dulu pas maghrib jangannya kita main pingin sungai kita gak tahu alam memang dua jadi kalau kita gak promisi lagi misalnya ke sungai pasti gak tahu gitu itu nah untung kami malam itu dari dunia itu memanglah depi rasa tak lemak sebab mancing di sana tadi kejang lu lu itu sangkan kami lari pindah kesini iya 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 kira-kira kalau dari sini ke gunung lewat itu jauh gak kalau jalan kaki pacak sejam oh sejam ya ya bukannya di sana itu katanya ada negeri silap ada negeri silap ada ya oh kesana kok malam ini wah gak berani papa tuh kita jalan-jalan baik pak kesana malam ini gak apa-apa papa tuh cuma sebatas cerita aja gitu nah ini tuh aslinya tuh pak cerita tuh aslinya tuh saksinya tuh kawan yang sikoknya lama hum masih kalau yang sikoknya masih sampai sekarang masih kalau teringat dengan cerita itu berdesau wow nah makanya sampai sekarang aku kalau tijimok budak main di sungai tau mah padahal dulu aku kan tanda kutip ya bergawinnya kan di sungai kan di dinas sungai juga yang nyari-nyari budak yang ngilang tenggelam di sungai dikali aku itulah yang bawa speed nah semenjak dari kejadian itu aku nyerahkan speed aja ketakutan ngikut sungai apalagi sungai yang di sekadar 0 ujung itu sungai buntu parah di situ loh kenapa di sana sebabnya setiap yang tenggelam di sini pasti banyak yang dapat sana jangan-jangan pusatnya di sana bisa jadi pernah kejadian ketemu di sana tahun 2009-2010 yang muda penggelam muda SD di situ nah disitu juga waktu itu speed kami tidak kalah bergerak ada yang nahan mungkin terlalu gas ini full nah alhamdulillah atasan tadi kita baca LPTH jika uang 10 uang 4 jadi dalam 40 alhamdulillah langsung loncat ke tembing speed itu langsung oh bisa bergerak itu pas maghrib kami berhenti pas besoknya baru dapat itu anak tenggelam berenang mungkin itu memang naas tapi di sana pernah nggak terlihat sosok itu pernah pernah seperti apa itu Bang Radin kalau di situ kan di situ kan di sungai buntu tadi ya di sungai buntu itu kan sebenarnya kalau kisah dari dulunya itu kan aduwayo buaya batik kan buaya batik nah buaya batik itu kan dulu tempat uang sesembahan mungkin jaman tahun 17-an kita sudah tahu kan di situ kan ada cagak kayu tempat uang jumlah sapi setiap pelombaan zaman itu dulu jadi dia nggak ada ke persembahan jepalak sapi kalau macam kan nah jadi setiap ada pelombaan pasti buaya itu nemul buaya itulah yang norong perahu pecah penang oh 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 mungkin juga sama cerita gitu jujur ada buaya putih kan tapi buaya putih zaman itu kan bukan dari sesembahan bukan sesembahan buka cuman sebagai apa namanya arahan supaya cakmano kita cawanya menang kan yang namanya lomba kan zaman dulu kan memang banyak apa misteri kalau diangkat dari sekarang kan banyak misteri cito apa namanya apa legenda-legenda sungai gitu kan memang banyak yang masalah hantu ayam masalah buaya-buaya itu memang ada lalu kan apalagi tadi yang cerita negeri silok itu negeri silok itu sebenarnya mengapa aduh mungkin bisa jadi diumumkan itu mungkin sebuah negeri serja yang hilang dulu bisa jadi mungkin sebab disitu pelabuhan terbesar mungkin pintu masuk perdagangan makanya di sana banyak makam-makam makam paling untuk di di kaya gue khusus dan kota kaya gue itu disitu disitu yang paling tujuh termasuk disitu juga kalau kita enak masuk kita harus promisi ya terutama bukan promisi dengan yang punya lahan itu promisi yang punya alamnya mungkin promisi semua yang kuasa gitu ini ucap assalamualaikum apa salam apalah kan mungkin bagi yang jahil-jahil bisa jadi dapat yang celaka tapi bagi kita yang memang benar-benar numpeng lewat atau cakwongnya lo mancing mungkin enggak juga terganggu juga iya iya yang penting minta izin gitu ya tapi bagi yang ibaratnya yang nyimpang-nyimpang nak bertapur yang macam itu mungkin bukan tempatnya oh iya Mas Radin ngomong-ngomong rumah di belakang ini kok bagus sekali ini sebenarnya rumah tahun berapa ini ini tahun ini rumah ini dibangun tahun 1820 Pak 1820 selesai 1825 loh Mas Radin sendiri dari rumah ini ceritanya itu gimana itu sangkut pautnya itu mungkin udah canggah di atas cicit oh di atas cicit berarti keturunan ke lima apa lima lebih 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 oh sebab cicit di atasnya canggah ini kalau teman-teman mistis mau kesini mau ngeliat-ngeliat boleh untuk buka itu boleh hubungin sama siapa aja walaupun sedang kita nggak ada di sini kalau pintu itu lagi dibuka atau dibuka silahkan nah buat teman mistis kalau mau jalan-jalan kesini rumahnya keren loh boleh foto-foto disini yang penting jangan rusak ya jaga-jaga budaya kita di bawah oke kalian mau tau tempat sini nah komen di bawah di youtubenya papatok mas radin makasih banget lo ceritanya sama-sama sampai membuat papatok bulu kuduknya berdiri jangan sungkan-sungkan papatok jangan sungkan-sungkan moga kontennya tetap sukses siap weh halo halo teman mistis ingat loh jangan lupa komen di bawah yang ada cerita boleh DM papatok loh ceritanya ngebohongan ceritanya beneran kopinya aja beneran ya hahaha mungkin itu aja oh iya buat mas radin ada nggak pesan mungkin yang mau disampaikan teman mistis untuk masalah hal gaib mungkin boleh disampaikan mungkin yang dapat kita sampaikan untuk masalah gaib itu adalah salah satu dari keimanan juga mungkin kepercayaan kepada Tuhan salah satunya adalah gaib kan jadi memang dunia itu ada dua ada alam nyata dan alam gaib nah dimanapun kita berada walaupun dalam keadaan apa apa aja jadi pada saat kita mau datang kalau masih seorang atau bertamu jelas kita harus mengucap Assalamualaikum apalagi di dalam dunia yang lain atau yang lain kan sebab kehidupan itu sama mungkin beda letak nah jadi pesan kita kepada teman-teman papato seluruhnya termasuk saya sendiri kan jadi satu pesan yang perlu disampaikan jangan sampai lupa bodoh walau hanya bismillah insya Allah kita akan dilindungi Allah amin itulah mungkin ya nah buat teman mistis juga khusus buat anu papato juga ya jadi yang jelas kita tuh mau kemana-mana tetap harus izin jangan lupa izin sama orang tua ya bener bawa pacar juga harus izin sama orang tuanya ya oke bagi teman-teman yang mau ngeliat rumah ini boleh alamatnya itu di kelurahan Jua-Jua Kabupaten Oki Kecamatan Kayakung Provinsi Sumatera Selatan jadi terbuka ya Mas Radinda silahkan terbuka nah beliau ini keturunan kesekian pokoknya ya udah cicip rumahnya terjaga dengan bagus lu itu juga harus kita contoh lu oke mungkin itu aja Mas Radin terima kasih banget lu sudah mengundang papato kesini ya siap-siap jadi teman mistis mungkin cukup sekian cerita pada malam ini coba teman-teman jangan masukin di hati ya omongan kita tadi tapi tolong pikirkan oke mungkin cukup sekian untuk pada malam hari ini tunggukan konten berikutnya papato jangan lupa tetap mendukung papato papato tanpa kalian bukan apa-apa akhir kalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh i love you selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati